Kompolnas berdukung langkah Kapoleri Jenderal Istio Sigit Prabowo yang telah menempatkan Irjen Verdi Sambo di tempat khusus di Mako Brimob. Diketahui penempatan Irjen Verdi Sambo di Mako Brimob setelah diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam kasus kematian Brigadir J. Demikian disampaikan oleh Komisioner Kompolnas HAM Pungki Indarti pada Senin 8 Agustus 2022. Pungki Indarti juga menyinggung soal arahan Presiden Jokowi Dodo yang meminta kasus ini untuk diungkatkan secara terbuka dan transparan. Dikutip dari The News.com, Pungki menyatakan bahwa pihak siapapun yang menghalangi penyidikan perlu segera dimotasi dan diperiksa. Jika diduga ada tindak pidana yang dilakukan maka segera perlu diproses pidana. Diberitakan sebelumnya, Mahabuz Polri membenarkan bahwa mantan Kadir Propang Polri itu dibawa ke Mako Brimob Polri, Kelapa 2 Depok terkait kematian Brigadir J pada Sabtu 6 Agustus. Kadir Pumas Polri Irjen Polri di Prasetyo mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan olah TKP. Oleh sebab itu, Ferdi Sambo ditempatkan ke tempat khusus di Mako Brimob Polri terkait kasus penembakan Brigadir J. Dede pun membantah jika Ferdi Sambo ditangkap dan dilakukan penahanan di Mako Brimob Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!